Saya Aindra Medita di Meditorium Channel Kali ini saya mau ngomong tentang Capres, Capres, Capres 2024 ya udah deket banget Tahun depan yang memungkinkan bisa jadi calonnya itu ada tiga ya Karena yang ramai memang tiga, dari lembaga-lembaga survei tiga Tapi ada lembaga survei yang cuma, apa namanya, menyurvei dua Dua itu menurut saya bermasalah Karena mereka masih menjabat, harusnya sudah tidak menjabat Baru dia jalan-jalan dan disurvei Tapi ada satu yang sudah tidak menjabat, disurvei sangat bagus nilainya Tapi oleh lembaga survei ditenggelamkan Nah inilah politik survei yang, ya survei namanya survei Disur dan dipay, dibayar Nah saya melihatnya, saya gak tau ya kalau lembaga survei itu dibayar oleh siapa Dan mengapanya Tapi yang jelas, ada tiga yang saya jelaskan Satu adalah mantan gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan Yang kedua, ada Pak Ganjar Pranowo katanya, masih gubernur Itu gak boleh, harusnya mundur dulu kalau memang dia mau jadi baca pres Dan satu menteri yang masih menjabat, Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto Harusnya juga kalau memang mau nyapres ya, mau calon capres ya mundur dulu Baru boleh tuh lembaga survei-menyurvei dia Jadi ketahuan independennya dimana Tapi yang jelas, itulah kira-kira nanti kita coba sambung lagi Siapa wakil mereka, ya di bagian kedua nanti ya Terima kasih yang jelas Calon pemimpin masa depan harus ditentukan oleh kita yang memilih Dan saya berpikir bahwa semua harus yang cerdas Demi bangsa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh